Nah hasilnya seperti ini kawan ya sudah bagus sekali barang-barangnya Oke kawan sekarang saya sedang berada di kebun ini pinggir sungai sungai kecil Nah disini dulu saya menanam hasil dongkelan bahan bonsai dan juga setekan Saya memilih disini karena ini ada apa ya namanya sungai kecil terus disini itu bekas banjir Jadi medianya itu sangat bagus menurut saya sehingga saya menitipkan bahan-bahan bonsanya disini Ternyata benar kawan disini anting putri setekan ini setekan anting putri panjang ukurannya besar Ini juga ini saya dikasih dari Mas Agung Polangalas anting putri anting sancang Ini sancang sudah pada terubus sudah pada tunas tapi enggak tahu akarnya rah tubuh belum Kemudian disini dongkelannya ini dongkelannya ini ada kemuning muning lokal amplas putih Nah ini amplas putih yang daun mikro yang jumbo ukurannya jumbo ini Ini juga sudah hidup tapi belum saya pindahkan ke pot atau ground ya belum ada tempatnya Tapi dia kena apa ini namanya semacam bubuk Nah ini yang subur amplas putihnya kawan Amplas putihnya tumbuhnya subur sekali Ada juga yang mati Ada juga yang mati beringin Nah kalau loa loanya super sekali ya Ini loanya mantap Jadi kita akan nanti akan bawa ke rumah atau ground yang kiranya sudah mulai bagus bertumbuhnya kita akan pindahkan Nah ini ada loa kecil dulunya sama seperti ini Tapi ini satu bongsor yang lain masih kecil Ini saya tanam dalam satu polybag ternyata hidup semua Nah itu loa yang dulunya juga kecil saya tanam dengan batu sudah hidup Amplas putihnya juga sudah hidup Oke ya jadi itu kawan untuk review bahan punca yang saya tinggalkan di pinggiran sungai Oke ini loa yang tadi satu polybag ada empat batang ini setekan yang ini dongkelan Cabutan dari hutan Yang besar kita pindahkan ke polybag yang agak besar ya Biar lebih super lagi dan ini kita nanti kita tanam langsung di tanah Kita akan cek yang ini Ini kalau gak salah dulu ini cabut di sungai Ini saya kasih batu ini Kita akan cek nanti ya Tapi ini akarnya sudah tembus ke bawah kawan Kita ambil dulu ya ini akarnya sudah tembus Nah ini sudah kita putus akarnya ya Tembus di bawahnya itu ada dua akar yang tembus Masuk ke tanah Kita akan cek Seperti apakah hasilnya ya Untuk hasil onteroknya Nah hasilnya seperti ini kawan ya Sudah Bagus sekali para karanya Meskipun yang ini ini akar baru ini Tumbuh disini gak nyatu dengan batunya Nah ini seperti ini Dulu kecil sekali Dulu gak ada segini Kita akan Benai untuk Posisi akarnya ya Ini sudah ada yang masuk ke sini Bagus ini Cuma kita akan benai yang ini Padahal Medianya cuma pakai Apa namanya Pakai Pasir saja Tidak ada tambahan lain Tapi hasilnya mantap sekali Ini belum kita program Kita cuma Program akar di batunya saja dulu Nanti yang atasnya kita pikirkan nanti Oke kawan kita sudah selesai Menanam kembali Yang tadi onterok itu Ini sudah Saya betulkan untuk perakarannya Kita tanam kembali Dan ini Ini saya potong yang besar tadi Kita gunakan yang ini saja ya Ini untuk Terusannya Dan ini nanti kalau Ini tumbuh tunas yang Capang-capangnya itu dapat kita olah lagi Kita pikirkan konsepnya nanti Kita suburkan saja dulu Yang lain juga Nanti kita kalau ada yang subur Kita akan Bawa ke rumah Itu kemuning satu malah tewas Lihatannya Ini yang seharusnya sudah mulai Diboyong ke ground Tapi belum sempat ini Yang amplas putih Daun mikro sudah Subur Akarnya saya rasa sudah Bagus ini sudah Ada yang tembus Lihatannya Oke Demikian dulu ya Untuk video kali ini Kurang lebih nyaman maaf Terima kasih Sampai jumpa Salam budidaya Sampai jumpa